Halo Bede Girls Meski pernah sukses dan menjadi terkenal karena kiprahnya di dunia sepak bola Namun banyak mantan pesepak bola yang memiliki kehidupan berbeda setelah pentiur Termasuk mereka pernah bermain dan menjadi andalan di tim nasional Indonesia Lalu siapa saja ya dan bagaimana kehidupan mereka setelah tak lagi bermain sepak bola? Hmm penasaran kan? Mari kita buangkan Alexander Pulalo adalah salah satu bag saya terbaik di zamannya Karirnya dimulai tahun 1994 hingga 2010 Dihabiskan dengan memperkuat tim-tim besar tanah air Seperti Semen Padang, KSM Makassar, Persuja Jakarta, Nasib Bandung, dan Arema Malang Bahkan Alexander Pulalo pernah dipercayakan menjadi penggawa timnas Indonesia Dalam selepas pensiun pada tahun 2010 lalu Alexander Pulalo kini harus menjalani nasib sebagai seorang supir Yang menjadi supir di salah satu perusahaan televisi swasta di Jakarta Anang Ma'ruf Mantan pemain Persebaya Surabaya dan Persuja Jakarta ini Adalah salah satu mantan pemain terbaik di zamannya Anang Ma'ruf pernah mengantarkan Persebaya Surabaya dan Persuja Jakarta Berai juara Liga Indonesia Dia juga pernah masuk dalam timnas Primavera yang mengikuti pemusatan latihan di Italia Namun selepas pensiun yang harus bersusah payah menyambung hidup Anang Ma'ruf pun sempat bekerja sebagai ojek online Pahri Firmanca Kisah Pahri Firmanca menjadi salah satu cerita miris dalam percepak bolaan Indonesia Sebagai pemain muda yang bertalenta, masa depannya di dunia sepak bola pun tampak cerah Pada tahun 2014, Pahri Firmanca turut memperkuat timnas U19 di Piala Kotim Spanyol Sayangnya, ia mendapat cedera parah dan sejak saat itu tak pernah lagi kembali ke sepak bola Namun Pahri Firmanca seolah dilupakan dan dikelantarkan oleh pengurus TSS kala itu Hingga akhirnya pernah menjadi security dan kulit panggul untuk melanjutkan hidup Beruntung setelah kisahnya viral di tahun 2017 lalu, ia kemudian diangkat menjadi anggota TNI Aliudin Ali adalah salah satu striker terbaik Indonesia di dekade awal 2000an Dia sempat memperkuat persi kota Tangerang lalu dipanggil memperkuat timnas Indonesia Pemain timnas bernomor punggung 10 ini kemudian mencapai punca karirnya setelah memperkuat Persija Jakarta Kau setelah pensiun pada tahun 2015 akibat cedera lutut, ia sempat menjadi asisten pelatih di Persikabo Bogor Namun, Kedia memilih fokus menjadi pengusaha Aliudin memiliki pabrik baja yang lumayan besar Wah, semoga usahanya sukses terus ya Rikardo Salampesi Meski tak lagi memperkuat timnas Indonesia, Rikardo Salampesi masih bermain dan menjadi andalan di lini belakang Persipura, Jayapura Selain berprofesi sebagai pesepak bola, Rikardo Salampesi rupanya seorang PNS di Pempot, Jayapura Ia bertugas di dunia pemuda dan olahraga Jayapura Jauh profesi yang dilakoni masih mampu berjalan beriringan Sebab Rikardo Salampesi tetap mendapat keringanan jika ada jadwal latihan dan pertandingan yang harus ia mainkan Nah, pedigres itulah tadi sejumlah mantan pemain tim nasional Indonesia dan kehidupan mereka setelah tak lagi bermain sepak bola Beberapa diantaranya harus menjalani nasib yang sangat berbeda ketika masih aktif sebagai pesepak bola Namun mereka tetap semangat dan bekerja keras menjalani hidup dengan karir yang baru Bagaimanapun hidup harus terus berlanjut dengan berbagai kondisi Semoga kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, pedigres Demikian informasi kali ini semoga bermanfaat Dan kalau kalian punya informasi menarik terkait video ini, silahkan dibagikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton, sampai jumpa Terima kasih telah menonton